Selamat pagi dengan Koin TV, kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana pengolahan sampah-sampah limbah rumah tangga di Korea menjadi daur ulang langsung prosesnya. Nah, ini tempat apa teman saya tinggal, dimana sekarang ini adalah mobil untuk mengolah limbah plastik. Limbah plastik seperti botol-botol, tempat minyak, tempat sabun, diolah langsung di dalam mobil ini. Ini berbeda guys untuk mobil yang khusus untuk pengolahan limbah, sampah dengan plastik dengan sampah rumah tangga langsung diolah di dalam mobil recycling. Selain mobil tersebut ada mesin untuk proses pengolahannya, dimana hanya satu orang yang bekerja mengendarai mobil ini dan membuang sampah-sampah itu, mengangkut sampah-sampah itu ke dalam mobil dan memproses limbahnya langsung, sehingga sampah tidak bertupuk di dalam mobil. Kita akan coba lihat dari dekat ya guys. Saya harus memutar jalan terlebih dahulu untuk mencoba mobil melihat saudara-saudara. Nah guys, dapat melihat mobil tersebut. Kami akan menunjukkan pola hidup masyarakat di Korea, khususnya di apartemen sempat tinggal kami. Nah, ini guys, ini hanya mobil untuk plastik ya, bukan untuk kardus atau sampah limbah rumah tangga seperti sayuran, makanan, itu terpisah guys. Ini hanya mobil khusus untuk plastik. Terima kasih telah menonton! Untuk mobil, untuk hutan baks-baks dan limbah rumah tangga seperti sayuran, makanan-makanan sisa, itu berbeda mobilnya. Dan hari pengambilannya pun berbeda. Demikian guys, pengolahan limbah dan tempat sampah disini pun berbeda, terpisah-pisah. Bahkan, bahkan ini disediakan untuk tempat penaruhan baju-baju bekas yang sudah tidak terpakai disini tempatnya guys, kotak hijau ini adalah tempatnya. Nah, itu akan dikirim ke negara-negara seperti Etiopia masyarakat yang sudah tidak mau menggunakan baju bekas tersebut, langsung menyimpannya disitu. Karena disini anak kecil ya, mungkin satu keluarga terdiri dari anak kecil satu pun, maka bajunya akan disumbangkan ketika anak itu sudah besar. Nah, ini tempat-tempat seperti sampah itu, ini tempat untuk bolam-bolam, plastik-plastik, dan ini tempat untuk sampah plastik yang berbeda, ini untuk stereofoam, terpisah-pisah. Ini adalah kotak untuk pembuangan sampah di Korea, di apartemen ini. Demikian guys, sekian.